yes welcome back to class invest thank you teman-teman atas support class invest and class invest always bagi-bagi video cryptocurrency and always bagi-bagi duit untuk subscriber setiap class invest and selamat sahur ya tetap semangat puasa keep invest keep hold keep chuan and don't trade don't trade and don't trade ok don't fomo ok and anyway sekarang kita akan basenang Zilliqa update tentang Zilliqa mungkin beberapa altcoin terkena imbas dari damnya Bitcoin anyway enggak papa keep hold keep invest karena fluktuasi harga itu adalah wajar dan koreksi harga juga adalah wajar tetapi trend altcoin bullish season masih berlangsung tenang aja teman-teman anyway selamat buat yang hold sudah panen besar selamat buat yang udah beli tetap jangan nyangkut ok do your own research and keep invest keep hold and keep chuan anyway langsung aja ke news update video terbaru dari Amrit etea kumar disini CEO dari Zilliqa eh Zilliqa ekosistem growth report Quartal 1 2021 is almost ready to publish jadi intinya laporan Zilliqa perkembangan ekosistem Zilliqa 3 kuartal 1 akan dirilis teman-teman sepertinya beritanya akan bagus karena dengan keyakinan CEO atau presiden Zilliqa langsung mengerti sendiri jadi reportnya sepertinya sudah sangat bagus sehingga dia eh langsung mentweetnya sendiri dan ini adalah kita positif untuk Zilliqa ya I'm pretty sure this report will make you wow berarti ada berita positif di Quartal 1 ini ya and mungkin akan berdampak kepada harga yang akan loncat kita doakan saja anyway Zilliqa juga di tweet sama Soulja Boy Draco Soulja Boy artis dari USA sepertinya dia collect sama kolektornya Zilliqa juga ya hot Zilliqa ya jadi ini suatu berita positif juga teman-teman ada artis dari USA ya hot Zilliqa teman-teman and anyway kita langsung aja ke coinmarketcap ya untuk overview nya sekarang udah turun 4% hari ini enggak maaf salah enggak problem sokebat peredaran suplai sekarang 250% dari suplai maksimal masih jauh harga masih bisa naik ya karena masih suplai masih sedikit permintaan masih sedikit jadi kemungkinan harga untuk naik masih lama teman-teman keyboard ya untuk harga yang sangat menanggung tinggi tapi dia sudah menembus atas sebelumnya di 2018 dan sekarang dia masih naik kita lihat Hai segala tiga bulanan dia naik dia konsolidasi sini naik turun lagi koreksi naik bentar dan sekarang dia koreksi lagi seperti yang terjadi di sini ya ini adalah wajar sebelum dia naik lagi ya teman-teman ah segera kita langsung aja ke trading view untuk melihat perkembangan teknikal Zilliqa ya teman-teman bagi teman-teman yang sudah melihat video saya Zilliqa sebelumnya klik di pojok kanan atas ya teman-teman jadi cat yang saya bikin masih belum berubah masih kemarin saya memprediksikan kalau misalnya it dia enggak turun di sini dia kemungkinan akan memantul di 61,8 dan memang benar sekarang dia memantul di time frame 4 jam memantul di 61,8 Golden Fibu memantul di Golden Fibon aja nya teman-teman Oke bisa lihat ini kemungkinan harga akan naik menembus breakout disini 0,22 US dollar baru dia retest lagi ya kemudian setelah breakout naik di 0,025 US dollar baru dia retest di 0,22 baru dia naik di 0,3 dollar semoga tercapai teman-teman ya sekolah keseluruhan sini pergerakannya masih dalam channel update-nya teman-teman sekarang terlebih dahulu kita post Fibu nya supaya tidak kebingungan teman-teman jadi secara keseluruhan masih dalam channel update-nya ya teman-teman yang cuma dia seperti koreksi disini jadi teman-teman membentuk higher low disini juga air low itu sama itu karena wajar saja teman-teman membentuk air low karena syaratnya dia harus bentuk air low untuk membuat uptrend yang sempurna ini higher low ya teman-teman ini higher high ini higher high ini higher high ini masih dalam uptrend yang sempurna dia masih konsolidasi disini membentuk air low dan diusahakan bisa mantul di atas resisten yang disini my resistennya membentuk higher high yang baru di 0,25 teman-teman Oke saya kira itu dulu untuk prediksi semoga bisa naik dan tembus di 0,22 setelah itu tembus di 0,25 US dollar semoga tercapai teman-teman oke namun kalau dia breakout ke bawah tembus support yang disini di 0,15 US dollar kemungkinan dia akan menyentuh 0,14 sampai 0,12 dollar Amerika berarti dia cenderung ke beris itu itu skenario kedua tapi tetap dalam uptrendnya kemungkinan masih uptrend teman-teman oke do your own research keep hold keep invest and keep juan don't trade teman-teman and don't fomo selalu kan selalu lakukan analisa ulang dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati